Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin yaqillah wa ala alihi wa ashabihi wa marwara wa ala khawla wa ala kuwata'i khatihah Bismillahirrahmanirrahim alsamalla alihi khawla wa malam wa y例 wa alihi wa alihi wa pin salih wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa blue Orangku menarji yang kami putri kaulah pernati Waktu khusus penyanyi pun Simbah Kiyai Haji Mastur Ustadz Zarkasi Haji Mluzaikan Simbah Kiyai Ahmadi Lampu dan kesukaian Suhaibul Ma'ahad Mu'asis Ma'ahad Istimahul Quran Al-Mu'bi Al-Ustadz Suhaibul Muslim Al-Habir Tingkah engkau lah Hormati ubi warah sesebu Bagi khusus Bapak Kepala Desa Bisa Perangkatipun Hafirin, Hafirat Rahimahun Allah Alhamdulillah Terumunikul Terumunan dengan sejaya Ngerawi majlis Ma'ulibun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seseorang Yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Ranking satu Di antara seluruh para Rasul dan para Nabi Dari 124.000 Nabi 313 Rasul Allah Jadikan Jundingan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ranking satu Karena keberhasilannya Di dalam berda'wah Sedol berda'wah Mengajak kepada kebaikan Sumpah dos menungso Niku dados sae Boten dados enak Tentunya Soalnya akhir-akhir Niki dienku pados enak Sae niku di nomor Itu likur Acing sae Acing boton sae Seng penting enak Seng go wani ngolong Wani korupsi Seng penting Enak Enggak penting Sae niku Laporan Nabi Satus patrikur Ewa Nabi Kelungatus Terulas Rasul Kutugasnya Seng Kepingin dados Sake sederio Menungso niku Dados Tiang ikan sae Kenapa Kau harus Tiang ikan sae Sebab Allah Gak ada rencana Ikan Dilebeti Suwaguni Kunamong Tiang Gengkang sae Gatos Kelambi Gengkang Anyar Gatos Ini boton Penak Umpamanya Jemengan Ceprot Soto Sabin Penuh Dengan Kotoran Terus Langsung Ngem Baju Gengkang sae Kan Gengkang Gengkang Sae Lasa Ini Tipo Adus Rien Seng 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 Sabunan Seng Wangi Nambi 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 Pakaian Gengkang Seng Karena Surga Itu adalah Sae Maka Orang-orang Kotor Tidak Berhak Untuk Masuk Seng Kerja Di Sae Kirihin Untuk Menjadi Sae Gusti Allah Nurun Ke 140 Kur'e Nabi Kelumat Terulah Ternyata Yang Paling Berhasil Adalah Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Mendapat Hadiah Yang Banyak Cuman Yang Menikmati Hadiannya Bukan Kanjeng Nabi Hingkan Menikmati Hadiannya Adalah Kulopan Jenengan Umat Di Diantara Hadiannya Besok Melku Suar Gori Tang Jenengan Bakale Dilepet Suar Gori Sak Derenge Umat Umat Sak Seng Liyani Ini Kerantan Keberhasilannya Kanjeng Nabi Jadi Hadiannya Itu Yang Menikmati Kita Yang Menikmati Hadian Dari Allah Adalah Kita Bagaimana Tidak Kanjeng Nabi Dau Umat Kungu Walaupun Wakah Dosanya Tetap Ayu Ayu Tetap Ganteng Ganteng Orang Bakal Dirubah Dari Ketek Orang Bakal Dirubah Jadi Bantu Kalau Berbuat Dosa Batur Tertulis Doso Kalau Berbuat Dosa Bisa Dirubah Jadi Anjing Tapi Umat Nabi Tidak Walaupun Wakah Dosanya Tetap Ganteng Tetap Ayu Itu Hadiah Sangin Khusci Allah Dumateng Kanjeng Nabi Tapi Sing Raus Ke Umat Umat Dih Di antaranya Yaitu Kanjeng Nabi Dau Bahwasannya Besok Siapapun Yang ketemu Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Pasti Akan Masuk Surga Dan Masih Banyak Hadiah-hadi Yang Jelas Kita Tidak Bisa Membayar Apapun Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Botong Sagan Balas Jasa Apapun Nabi Tidak Terbatas Beteng Nabi 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 diancurkan oleh Allah gara-gara dunan yang diambat contoh nabi no diajak aku ayah 1 tahun umat diajak baik 950 tahun akhirnya apa di dunak itu Ya Allah jangan disisakan orang kabir Habisi semuanya Akhirnya dihabisi oleh Allah Hancurnya umat mereka Karena doa dari nabinya sendiri Betun kali nabi Muhammad Ada lagi nabi yang paling sabar Tapi terbatas Namanya nabi Isa Sampai punya ajaran Kalau pipimu ditampak yang kanan Kasihkan pipimu yang kiri Terkenal dengan ajaran kasih sayangnya Ewa seponten tak seh terbatas Terbatas seh nombong Boten kiap Nek ningali tiang estri Wani kale suami Nek ningali tiang estri Wani kale suami Langsung didungak kemati Neku nabi Isa Pernah suatu ketika Zaman nabi Isa Wanti seorang wanita cuantik Nelala ini judulnya Wawana ngele Nelala ini Jodulnya ini bersuamikan Seorang laki-laki yang jelek Suatu ketika Seorang pemuda tampan Lewat desa Selatan ribu Lawan tanipi waw Duku ke SMS Duku ke Facebookan Duku ke prepon Dukeran gak tau Akhirnya saling kecantong Menit mikir-mikir Didelok di sawang-sawang sing lanang Budunya kok guelek tenang ini Ketokun lanang sing ganteng Pilih-pilih Akhirnya dia selingkuh Selingkuh dengan laki-laki yang Tampak Diajak kabur Wah mak mau Urunde Dinaikan kuda Lari dari desa Ternyata suaminya ngerti Dikejar Diuber Padahal mempacaran Diuber Melayu Kira-kira tekan korang Kali menggos-menggos Eh belala Nabi Hisah pas Teng ratang Disetot Saya setot Ya nopo ijaran Diuber Melayu Anu Nabi Hisah Anu saya umu ini ku Yang istri Yang umu ini ku Bojonekuloh Nabi Hisah ya umun Kok iso Kok ini Goyong ini Kok ya singlana ngelek Goyong ini Akhirnya ditakui Nabi Hisah do Tak tako yo Jujur Kamu bilang yang jujur Kamu itu Istrinya siapa Wau ni ku garwane Tiang ni Yang penjadur Jaran ni Cumanan Gauteng diakon Pehwelek Terus singlana sumpah Demi Allah Kulo sumpah Nabi Hisah ni ku Kujonekuloh Akhirnya Nabi Hisah berkata Wahai wanita Kalo kamu jujur Tak dungak no Panjang umur Tapi negoro Tak dungak no mati Nabi Hisah Nabi Hisah Nabi Hisah itu kasih sayang Tapi terbatas Sementara Nabi tidak Kasih sayangnya Nabi Tidak terbatas Nabi kalo mengajak orang baik Kok tidak mau Dituakan baik Tidak terbatas Tidak terbatas Sampai di Tidak terbatas 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 saya tetap sekolah tapi tempatkanlah pada tempatnya ketu ini tempatnya disirah, sandal ini tempatnya tersikil, sandal buat tokoh sirah, ketu buat tokoh sikil, ini namanya lucu ya sekolah itu sandal, ngaji itu ketu, harus lebih diutamakan ngajinya daripada sekolahnya itu baru membanggakan hati Nabi Muhammad SAW orang yang sesat lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka neraka jahim tempatnya nanti di akhirat jangan ngeremeh no pendidikan agama orang yang mau menolong agama Allah SWT orang yang mau menolong agama Allah SWT itu sungguh ngaji, pasti akan ditolong oleh Allah SWT itu gak usah khawatir, besok masa depannya bagaimana, pasti cerah justru mereka yang tidak menghargai ilmunya ganjeng Nabi itu masa depannya gelap bisa dilihat masa depannya sudah gelap hidupnya tidak akan bahagia walaupun saya ini miskin, tambah susah ibu-ibu bapak bapak yang gak ngomong mati jaman cak nikini ku nek nopo jenengnya ngerumati anak kali ngerumati ternak niku huwe seneng ngerumati ternak ngeguhe nek ditungaki ternak ekatan ngekudang amin doh tak ditungak ngekudu mungko ngekudamu tambake amin ba jahwari kanjek ngarbisa yak tisamanun akan datang suatu zaman umatku lebih seneng dengan ternaknya daripada dengan anaknya sendiri nek jeneng ngan berat keluar mati anak maka anak pun semangin berat berpat semangin itu sudah kok potok kopi anaknya kok potok kopi ini anggir uang tua ini kok ngomong kali kacanya enak sampean yuyu anakmu ngurut gak koyo aku anakku limon agotera karung-karungan nah ini ngerti anak pun juga keberatan akan ngomong dengan teman-temannya kalau sudah dewasa enak sampean gak kan bapakmu ini lo mati nong bapakmu pinter kok ini bisa terjadi di keluarga siapapun jangan sampe terjadi pada keluarga kita mulai sekarang ayo kacau merasa berat ngomong pun putro itu adalah anugerah gusti Allah harusnya kita merasa bangga panjang dengan rumah dengan baik dengan pendidikan agama orang-orang sekarang ngasih tau anaknya turu 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 sisuk sekolahnya ben orang telat belum pernah mengatakan sisuk subhune ben orang telat ini jarang jarang mengatakan sisuk ben sholat subhune telat singkatan itu ben sekolahnya telat coba ini rakyatkan kadang-kadang ini pengginaan kepada agama ini kali kemampuan ini ini dia Allah ini anak kulau pak yayin yang pertama cerdas pinter kulau tebak tinggi UGM sing nomor kali tinggi UI Jakarta lalu ini sing nomor tiklo blok blok nakal kulau tetepin jemengan maho di TTP pondok pesantren ibu alhamdul jadi kaya ini ben pun talpil terus lima lima paramik nolong megino bocah goblok goblok nakal-nakal alhamdul ya Allah zaman akhir bu ya sing rengking si di TTP pondok sing rengking di TTP pondok malah pol pol ini malah boteng sing rengking si jikungan kuliah sing rengking petong adus DTP pinter masya Allah biayimu dan cepat strok lah pripon bikin ngebocah nakal-nakal digugah ngepidah 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 bengkel ngepidah bengkel ngepidah jangan lagi kejadian ya bu ini kenyataan anak kuliah jarum super maksudnya pripon jarang dirumah suka pergi bocah kuliah ini jarum super kuliah TTP ini bengkel ngepidah jarum pun sakit monco sakit saib pelisah begitu wangso seneng moco purang ibunya malah bingung ini kapan ini kapan anak ini nangis wangso dikengeng tengok perapatan siapa si ngom kon ibuku lho inna helah jani ibumu bikinnya biaya si ngomong jarum super bingung ini sape bingung karo biaya bikin biaya sepalu menungso sepalu setan heran saya sekarang orang tua sekarang saya di zamanun haraku imri'in alayyaji abawai akan datang suatu zaman rusaknya anak justru di tangan kedua orang tuanya sendiri puluh ini kapan jenengan butuh saya khawatir dengan pendidikan agama anggupan jenengan anaknya penting kipendidikan agama risk kini jenengan makmur rizki jenengan akan kata puluh ini mulai umur 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 tahun bapak puluh kerja umur 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 tahun terus bantu bapak kerja tapi tak bantu gak suki-suki sampe lulus SMA barang lulus SMA puluh ditawari mondok puluh puluh matur puluh 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 digная di teksi kata Surah saya pulang ke rumah om aku malah kayak hotel tak gak soge bapakku tak bantu berang-berang tahun tak soge-soge, tak tinggal kondok mana tambah berarti Rasulullah itu tidak salah mengatakan inna allaha ta'kafala li ta'lipil ilmi di rizki saat temen ikusi Allah gampang kembali rizki kagetian hingga purun ngaji jadi ini jenengan putra ini purun ngaji panjang dengan rizki ini digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah cuman geng mateniku janganlah berhenti ngaji supaya rizki ini tidak berhenti marahi saat ini kena pun SMP ini kagetian ngaji ya sudah ekonomi berhenti disitu kalau sudah negara ini sudah mentengke pendidikan umum daripada agama itu kemiskinan sudah ke depan masa boten malah ke depan kemajuan bangsa justru malah miskin akan di depan masa negara-negara Eropa sekarang sudah tobat Polandia Polandia yang dulunya mengatakan Tuhan tidak ada itu DPLE ngomong Tuhan tidak ada saat ini kita tobat DPLE ngomong nek Tuhan ngomong nek ternyata Tuhan itu ada mereka mulai sadar ternyata kalau kita tidak mementingkan agama justru hidupnya akan semakin sengsara Rusia yang terkenal dengan komunis sekarang sudah membangun 70 ribu masjid dan mewakatkan 60 hektare tanah di Moskow di tengah kota untuk Islamic Center pendidikan Islam mereka mulai sadar justru Indonesia kalau malah acak kepingin koyok mereka ya tidak kemiskinan di depan mata kalau panjang dengan kepingin maju bangsa ini utamakan ilmunya Nabi Muhammad mondok sambil sekolah jangan sekolah sambil seolah sambil mondok sekolahnya lulus mondoknya dorong lulus boyong lulus sekolahnya tapi kalau mondok sambil sekolah oh tidak bisa saya tidak akan pulang sebelum saya hatam ilmu yang saya belah jadi itu baru namanya mondok sambil sekolah kalau berbenturan waktu sekolah dengan waktu ngaji waktu sekolah harus ngalah ngajinya yang harus lebih diutamakan panjang dengan jangan khawatir kalau urusan-urusan dunia pasti akan dicurumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah jaminan dari ganjang Nabi Muhammad dan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah zaman akhir ini menungso-menungso Islam dong remeh ke ajaran yang ganti Nabi SAW ayo saat ini berubah ini kepingin bahagia kepingin makmur uribe maka kutamakan pendidikan agama terakhir saya berpesan ini sangpun danu panjangnya saya berpesan yang pertama di zaman akhir ini tidak ada amalan yang lebih baik dari membaca solawat kepada ganjang Nabi Muhammad solawat solawat bacalah solawat kepada Nabi gak usah dihitung peng pinten pokoknya sampai singkatan mucu solawat sebuah 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 cerita satu orang wanita matur kala Hasan Basri iya Hasan anak kulo istri sedol kulo kepingin ngertos keadaannya suatu hari di hari yang lain Tiai Hasan mimpi ketemu seorang wanita muda di rumah yang sangat indah dalam keadaan bahagia saya ini wanita yang ibunya datang kena nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge 500 orang dibebaskan dari siksa sebab ada satu orang lewat di dalam kuburan membaca sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad di kuburan di kuburan di kuburan ngangkat 500 orang ahli kubur yang disiksa oleh Allah diangkat siksa oleh Allah coba bayang ke sing moco sakpiro ganjarane lagi sing jiwaca ke iso diangkat siksa ne bagaimana yang membaca apa yang diberikan oleh Allah kepada yang membaca kung sing jiwaca rugi kalau panjang ini kan juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ada lagi orang haji musuh salatua moestra lah panjang gituan kucanya dubbing eh, mas, kami tidak salah ini haji makes Allah baik sayangnya musuh salatua begitu maaf musuh salatua mas, pikir ini macam*** adaナ HOORAN Allah kamlunya salatua tapi sampai takut terus tak jawab tadi saya berangkat haji bersama bapak saya bapak saya sakit sedot di tengah jalan bapak saya meninggal ternyata wajahnya kanji nabi buka serbannya bapak terus diusap wajahnya bapakku ini balik asal ganteng boleh kalau tak koli kali kanji nabi kanji nabi ini bapakku salahnya nopo wah bapakmu ini salahnya ake terus dosanya ini serakarokarokan ake hampir semua dosong silahko ini ngade komplit pokoknya sebab bapakmu ini setiap api turun musti moco sholawat penghantus karena dia baca sholawat kepada aku maka aku harus memberi syafaat kepada orang buahmu begitu bangun di tinggali balik asal ganteng boleh sebab itu saat itu juga sampai sekarang aku tidak berhenti membaca sholawat kepada nabi Muhammad SAW saya merasa rugi kalau misalnya tidak baca sholawat kepada nabi Muhammad SAW yang berikin kata utangnya ada satu orang yang punya utang utang diutang utang 1 miliar akhirnya bingung koncolnya diceluk mas semen ditutup 1 miliar gue aku utang 1 miliar kayak apa nih nyauh utang gari lho man tutup nah sampai nyauh kapan saulang kita sauri tenang iya khawatir diutang 1 miliar dibayar ke utang yang ngomong-ngomong papeh wes resi selesai Alhamdulillah de tenang tinggal tunggu saulang bayar datang 1 bulan orang yang punya uang datang mas wes oleh saulang lemas huyoyolah iya huyoyolah iya huyoyolah iya huyoyolah iya bayar lagi newe utang iling tapi newe bayar tapi duit aku kalau udah bisa bayar tak laporki polisi silahkan dilaporki polisi ditangkap kali polisi korang pengadilan diadili kali hakim sampai diutang 1 miliar dia pakai saya akui itu ngga bisa bayar korang boten sakit tering sakit bayar kulau ya gue setelah aku ke penjara dia siap tapi kulau nyewun setidak mawan kulau ingin wansul pamitang kali buju kulau kulau tering pamitang kali buju kulau peke ulumahyu gue boten boten bukani boten maharu lek pulau sampe boten riki melek ulau boten umat denari muhammad sallam maka ketongan wak ngecer itu berumur katanya kaya beliau aku mau ngulasi wah kan soal ngomong di bojoknya deh aku ini sesuatu mau buku jawa lo ngomong lo kenapa? utangku gak bisa bayar lah tu sak miliar tapi yang jadi enaknya nah nih karena istrinya soreha terus ngineye ma'no mas ini kita gak bisa tidur baca sholawat kepada nabi muhammad sallam tapi istri salihah ngajaknya baca sholawat sampai pagi kita tidak usah tidur malam ini kamu pergi ke rumahnya gubernur kamu minta kepada gubernur supaya melayar utangmu tanda ini aku kanjeng nabi saya kirim salam tanda ini gubernur kamu takok, gubernur kamu takok kamu nama orang, mesti takok bukti ini apa kanjeng nabi kamu merentahkan saya untuk bayar utangmu mesti takok, nah ini takok menurut jawaban jawaban ini, sancangin kanjeng nabi sampai itu dua amalan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali panjang dengan piyambat kali kusti Allah yaitu amalan membaca sholawat setiap malam sewu jadi gubernurnya mengapa setiap malam membaca sholawat seribu kali, tidak ada yang tahu sampai istrinya pun tidak tahu disembunyikan terus ngomong-ngomong, aku tak percaya dan malam ini kamu baca sholawatnya kurang keliru ngitungnya sampai jauh jadi dianggap utang mulanya kamu mau bayar utangnya sampai anggap ini kanjeng nabi isu berangkat langsung ngomongnya gubernur pak gubernur assalamualaikum isu isu ini sampaikan oleh salam po kanjeng nabi muhammad terus ngomong bayar utangku ha? 1 miliar buktinya apa? disampaikan sampai jari setiap malam mojo nolawat ini gak ada yang tahu kecuali saya dan kanjeng nabi muhammad oh iya bener malam ini sampai minum hitun gak sampai dianggap utang dengan bayar utang saya dengan bayar utang saya alhamdulillah terus rasanya gak bakalan masuk penjara berangkat ke pengadilan sampai di pengadilan katanya si pengadilannya atau hakimnya terus masuk penjara oh banteng pak hakim ini aku bawa di duit 1 miliar woi so alhamdulillah pokoknya aku lo sakit nyawur jadi hakimnya terus orang usah mau bayar lho pelancar penangku yang bayar hakimnya yang bayar ini lo sakit duit 1 miliar gak yang bayar lho kok sakit wanaku mau mimpi ketemukan di nabi mohon bayarin utangmu kok salah wajib saya gak pernah mimpi ketemu nabi baru kali ini saya mimpi ketemukan jurnal Muhammad gara2 gara2 ini matur munggun saya ini saya bahagia ini tak bayar utangmu jam kamu gak usah repot repot uangmu simpan saja ini buat bayar ini duit2 ini buat bayar bayar cepetan jari sih duit2 orang usaha tak bebas aku mau mimpi ketemu kajik Nabi di kawan bebas hutangmu tak bebas aku seneng ketemu kajik Nabi Muhammad kaya-kaya alhamdulillah hutang lunas saya oleh duit jangan berhenti membaca sholawat kepada Nabi Muhammad yang kedua pesan saya jangan meninggalkan istirahat 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 nomor 7 dipalingi jawa nomor kali dipalingi arto semua butuh yang ketiga dipalingi putro rasanya kurang sangpurno ini suge ke orang duwe putro yang keempat dipalingi suargo lengkap bro palingi jawa dipalingi arto dipalingi putro dipalingi suargo ayo istirahat ayo istirahat yang banyak paling sedikit setiap berbanyak baca istirahat karena zaman ini gampang banget murah-murah berharga ini doson itu murah-murah gampang boleh aneh ini sampai gak banyak-banyak membaca istirahat bahaya nanti di akhirat ini nomor kali perbanyalah istirahat dan yang terakhir ketiga jangan sampai meninggalkan sodako nek kepingin suge sodako ojo malah kepingin apa sodako kok kentengi su suge gak suge suge sampai mati melarap terus nek kepingin suge sedekah mana kosoma lupi sodako baliasda 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 tidak akan berkurang harta disedekahkan tapi akan tambah 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 sampai gak ikhlas gak popong tetap ditompok ojo kuat sehingga penting oke boteng ikhlas gitu boteng nopo nopo ditompok kenapa karena gak weh seneng hati nempong idukal surur nikol dimu'min khairun min ibadah disiti nasana orang gak weh seneng hati nempong itu luwih daripada ibadah suweja tau jadi orang gak omong disoda kok gak seneng orang dikai duit terus mau nopo 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 bantuan pemerintah cemerintir nopo nopo daftar daftar nopo mula daftar nopo subhano mwesn nopo 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 sakink merah sakinkatai butut duit walaupun tidak ikhlas tetap oleh ganggaran mahalanya double dan yang paling besar untuk kepentingan pendidikan Islam dauni al-habib Muhammad bin Haji as-segab beliau mengatakan pulpen putul pulpen putul jadi kan saudara untuk orang-orang talibur ilim ngaji itu lebih baik daripada membangun 70 kaabah 70 kaabah 70 kaabah masih kalah dengan pulpen separuh bagaimana dengan semen sak-sak bagaimana dengan pasir sak-sak bagaimana dengan besi sugi jadat tidak akan rugi pandangan membantu pendidikan Islam tidak akan rugi pandangan membantu madrasa pandangan membantu pondok pesantren itu semuanya menjadikan pandangan kaya raya pandangan membantu dari petong puluh kakbah pandangan ongkosi anak yang jadat dengan tengkondok pesantren 1 bulan 1 juta dan rugi pandangan kaya raya pandangan ongkosi putra yang jadat dengan tengkondok 500 ribu berbulan tidak rugi bagaimana dengan 500 ribu bagaimana dengan 1 juta tidak akan rugi kalau misalkan ini aneh kok anak yang jadat HP 1 juta setengah di golek-golek sampai dia kerja luar kota tetes-tetes keringetin nukokno HP anaknya terlum juta tapi anaknya kepingin beli kitab tidak ditukok-tukokno kitab tidak dibelikan HP ditukokno akhirnya HPnya HP ini kemudian gede sampai-sampai tambahin power bank tambahin kok kumpulnya guyang guyuk sampai-sampai sampai terjadi suami istri mati bareng di kamar suami istri mati bersama-sama di dalam kamar setia sehidup semati kenapa kesan berbedek gara-gara jalanan HP hutan-hutan dolan HP satu-satu omai kena berkep kolom jenuh kamar bu ngomongan ini berat bahaya menjeluh kamar lejebol kamar mati bareng ngomorong ngemesh tulangan HP lah mati ini muntah-muntah yang ada suaraku aku mati ini pas duduk dulu HP lebih mbusing duduk orang-orang mari kita sadar mana yang lebih penting mana yang tidak penting harus kita darulukan umur menurut kita ini tidak panjang namun sudah itu buruk hari-hari ini semakin cepat setahun ke saulang saulang bahwa sedinok sedinok katasani bahwa saat jam murung-murung murung-murung mada amele murung-murung mada amele cepetilah kalau-kalau-kalau kalau kita tidak memperbanyak ibadah kepada Allah SWT susah kemudian mari saya ingatkan kemudian sekali lagi ubat namanya ubat dari yang mimpin jasanya Al-Hadib Salim bin Abdullah Asyadiri beliau yang mimpin jasa diantara yang hadirmu muatahmu sing pojok-pojoknya tuwek 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 duwek 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 mengaji berangkatnya saja pakai teken tekennya buten setunggal tekennya kali tunak-tunuk kita pulau tanggleti ya Syekh panjenengan mudeng buteng kali sing diterangkai hadum salim jawabin buteng ngertos buteng mudeng buteng mireng ngomis mudeng dan terus jenengan hadir dan menokok pulau hadir beliau ini santri buk menokok kapan-kapan aku mati aku mati masih dalam keadaan cari ilmu besok saya berkumpul dengan orang Nabi Muhammad beran-peran biar semangatnya luar biasa nomo-mari sing nom nom sing tuwek tuwek si tetap ngaji padahal gak ngerti sama sekali rumahnya jauh dari dari pondok jauh datang dengan tekennya dua tekennya buten sekali tekan kali berangkat dengan susah datang ke madrasah madrasahnya al-harib salim bin abdullahi syatiri setiap seminggu dua kali hari Rabu dan hari Sabtu tetap datang akhir Masya Allah pulau ilim Bapak Mbak Mulo nih Mbak Mulo umur 10 tahun lu kitab padahal gak ngerti caranya mocong gak ngerti nahu gak ngerti sorok Bang Mulo pedagang orang rakyai gak ngerti sorok gak ngerti caranya mocong tapi tetap berangkat tak tahu ingin dengan paham betul bahwa tadi soh mocong gak iso belah terus untuk apa supaya saya mati masih dalam keadaan tulipun ilmu karena Rasulullah sudah pernah bersabda barang siapa yang mati dalam keadaan cari ada ilmu maka dia sama nabi derajatnya sama oleh karena menikah ayo putro-putro nih dikengen ngaji terus jangan ada kata berhenti SMP mandek ya emang ojo teruskan ngaji terus jangan salah berhenti sampai tuat jadi kita berusaha ayo kita berusaha bangkit lagi menyenangkan hati nabi Muhammad SAW membahagiakan hati kencing nabi Muhammad SAW kita uri-uri lagi ilmunya kencing nabi Muhammad SAW mudah-mudahan pondok ini menjadi pondok ikan barokah mungkin-mungkin segera santri putra maupun putri yang taklim yang ngaji di sini semuanya menjadi jadi orang-orang yang baik-baik semua Datos Ali Suwarqohabih Datos Ali Suwarqohabih Datos Ali Suwarqohabih Sa-anak putu ilai yaumil kiamah 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 Tidak ada yang tercecer di api neraka Wa' dataset Bismillahirrahmanirrahim Wa' Shield Allah Wa'a Baruchiman Wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati